Audio Jungle Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam mudah-mudahan apa yang kita ketahui ini menjadikan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah pada hari ini kita akan mempelajari tentang syajah meneruskan pelajaran atau keterangan yang kemarin Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhah allatina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaha bilhqis Wa la yajrimannakum sanahanu qawin ala 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 ta'adiluhu wa akrabunin taqwa Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini kita buka dengan ayat Al-Quran Mudah-mudahan hati kita Selalu diterangi oleh Jahayah Al-Quran Pertama kita akan Belajar tentang Tajwid Sudah dulu kita kupas Ya Ayuhalladina Ya Ayuhalladina Adalah bacaan mat Jaiz Mufasil Yaitu ketika Oh sorry ini adalah Bacaan mat wajib Mufasil Kalau mat tobi Setelah itu ada Hamzah Dalam satu kalimat ini Ini Atau Disebut mat wajib Tapi kalau Ya setelah mat tobi Kemudian halif Itu mat Jaiz Ya Ayuhalladina Amanun Kunu Gawamin Alillahi Shuhada Bilh Khusud Atau bacaan yang lain Walaya Walaya jirimannakum Sana'anu Qawmin Ala Alla Ta'udilu U'udilu 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 Ayat tersebut Ayat ini Memerintahkan Orang yang beriman Agar melaksanakan Pekerjaannya Dengan Cahmat Tentu saja Anak-anak Ketika Kita Hanya Mengandalkan Skill Atau Kemampuan Kita Dalam Bekerja Besok Tidak cukup Kita Harus Punya Namanya Apa Kepribadian Kepribadian Yang Sangat Bagus Untuk Kita Besok Ketika Anda Semuanya Misal Yang Jurusan TKR Punya Apa Punya Bengkel Maka Berlakulah Jujur Katakan Kulil Hak Walau Kanah Murun Apapun Itu Samen Harus Berani Memiliki Sifat Saja'ah Berani Berkata Jujur Tidak Bohong Itu Sudah Anda Menjalankan Sifat Saja'ah Maka Jangan Sampai Sifat Kepentingan Anda Besok Itu Merubah Karakter Anda Sampai Anda Menjual Rasa Keberanian Berbicara Jujur Besok Kalau Apa Habisnya Ketika Ada Orang Membenai Sepeda Motor Kalau Habisnya 70 Katakan 70 Ribu Jangan Sampai Anda Memberikan Harga Yang Terlampau Mahal Untuk Apa Untuk Memeras Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Maka Sampai Bekerjalah Dengan Jujur Sungguh Anak Yang Memberikan Rezeki Itu Allah Kita Hanya Menjalankan Ihtiar Maksimal Tapi Jangan Berorientasi Pada Nominal Nominal Yang Banyak Kalau Itu Bisa Menjual Kejujuran Anda Maka Orang Sukses Itu Bukan Skill Yang Dinomor Satukan Yaitu Kepribadian Kepribadian Ketika Misal Suatu Hari Anda Berkata Jujur Habisnya 70 Kemudian Anda Akan Diingat Oleh Pelanggan Anda Oh Disana Orangnya Ramah Jujur Tidak Suka Melibih Melebihkan Kemudian Di lain Hari Ketika Rusak Lagi Maka Datang Ke Bengkel Anda Atau Kontor Anda Maka Kepribadian Ini Sangat Ditekankan Ciri Ciri Orang Yang Memiliki Sahafat Sahaja Berani Memperjuangkan Yang Benar Dan Meluruskan Yang Segala Sesuatu Yang Diperbuat Itu Ikhlas Niatnya Hanya Karena Allah Ingat Anak Besok Kalau Sudah Kiamat Di Badan Masyar Di Akhirat Kelah Maka Kita Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Al-Yawma Nakhtimu Ala Afahihim Wadukal Limuna Aindihim Wadash Hantu Aranjulun Bimakan Uyaksimun Besok Di akhirat Akan diminta Pertanggungjawab Tangan-tangan Usil Usil Yang Bukan Haknya Diambil Itu Dosa Atau Kalau Di Sekolah Fasilitas Sekolahan Sudah Enak Enak Samen Usaha Itu Enggak Boleh Besok Akan Dimintai Berdanggungjawab Faktor-faktor Seseorang Memiliki Sifat Saja Adanya Rasa Takut Kepada Allah Kemudian Lebih Mencintai Kehidupan Akhirat Daripada Kehidupan Dunia Adanya Perasaan Tidak Takut Mati Tidak Pernah Raku Dengan Kebenaran Jangan Menomorsatukan Kekuatan Materi Biasakan Untuk Bersikap Tawakal Dan Yakin Akan Adanya Pertolongan Dari Allah Misal Di Suatu Hari Bengkel Sedang Sepi Kemudian Ada Pelanggan Yang Kaya Cuma Apa Namanya Kemudian Anda Memiliki Tambal Ban Tapi Tidak Laku Laku Kemudian Anda Menyebar Paku Di Depan Bengkel Itu Sifat Yang Buruk Jangan Dilakukan Berarti Anda Tidak Mempercayai Dengan Ma'unah Allah Pertolongannya Allah Maka Tawakal Solawat Yang Banyak Solawat Yang Banyak Jangan Sampai Anda Memorbankan Akhirat Anda Untuk Dunia Mungkin Kita Hidup Di Dunia Tidak Sampai 100 Tahun Mungkin Usia Kita 70 Tahun Sudah Meninggal Atau Kita Mencontoh Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Umurnya 63 Mungkin Kita Hidup Di Dunia Hanya 63 Tahun Maka Berbuatlah Yang Baik Karena Besok Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Sudakoh Yang Banyak Kalau Memiliki Ilmu Sebarkan Jangan Belit Ilmu Tidak Boleh Cara Menerapkan Saja Berusaha Mendekatkan Diri Kepada Allah Allah Harus Sering Kita Sebut Harus Kita Ingat Selalu Besok Kita Berbuat Seperti Ini Allah Ridha Tidak Kita Harus Memiliki Sikap Seperti Kalau Ini Dilarang Allah Ini Disunahkan Oleh Nabi Harus Seperti Banyak Membaca Dan Belajar Tentang Ilmu Akhirat Mempelajari Siru Nambawiyah Agar Menambah Motivasi Dan Pengetahuan Senantiasa Percaya Dan Yakin Akan Segala Jenis Bertolong Allah Meningkatkan Sikap Istiqamah Ketenangan Dan Optimis Akan Segala Sesuatu Mencedah Wajah Terus Kemudian Hubungannya Sajah Dengan Kejujuran Jelas Kalau Kita Tidak Berani Apa Bisa Ketika Anda Dipojokkan Oleh Teman Kalau Sampai Membuka Rahasia Rahasia Ini Akan Saya Gini Berarti Anda Sejang Dipojokkan Sifat Saja Maka Kulil Hak Walau Katakan Yang Benar Walau Itu Hikmah Sajah Timbulnya Sikap Mencapai Kemajuan Menghilangkan Perasaan Merasa Sulit Perasaan Merasa Sulit Dan Menghilangkan Rasa Tidak Mampu Mendorong Seseorang Untuk Kreatif Dan Produktif Mendatangkan Ketentraman Tentu Sifat Yang Di Ajarkan Oleh Rasulullah Dan Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Jelas Mendatangkan Ketentraman Mendorong Seseorang Untuk Kreatif Dan Produktif Jelas Ketika Ini Haram Tentu Allah Sudah Menyiapkan Jalan Yang Halal Tentu Allah Tidak Mungkin Bersulit Hamba Hambanya Manfaat Saja Yaitu Keputusan Fakat Yang Baik Hidup Yang Sukses Amin Menghindarkan Bangsa Dari Disintegrasi Bangsa Tentu Ketika DPR Kita Ketika Pemimpin Pemimpin Kita Bersikap Jujur Tanpa Korupsi Insya Allah Negara Ini Sudah Tentram Raharjo Jelas Makmur Kehidupan Akan Menjadi Aman Tentram Dan Sejahtera Sekian Anak-anakku Mudah-mudahan Bermanfaat Ingat Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Sulat Mereka Itu Adalah Sebaik-baiknya Mahluk Mudah-mudahan Allah Senantiasa Mempermudah Kita Untuk Beribadah Kepadanya Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi